Ya oke guys ini adalah review gue soal pertandingan Chelsea vs Liverpool yang berakhir 1-1 Kita tadi melihat pertandingan yang antara dua tim yang memang lagi dalam berusaha menemukan performa baru Berusaha menemukannya jati diri, banyak perubahan di kedua tim Dan kelihatan dalam permainan struktur kedua tim gak rapi, banyak yang harus dibenahi Dan ada alasan kenapa kedua tim itu sama-sama mengejar gelandang bertahan kelas dunia Kelihatan banget ada lubang di tengah lapangan Ya tapi menurut gue si Mauricio Pochettino akan cukup senang ya dengan mentality dan hasil laga ini Mengingat musim lalu Liverpool finish 23 poin di atas Chelsea Kalau gue lihat ya banyak positif yang bisa diambil dari pertandingan Terlihat jelas arah permainan Pochettino bersama Chelsea Identitas permainannya ini terlihat jelas ketimbang sepanjang musim lalu Dimana Chelsea kalau gak salah ganti sampai 4 pelatih gitu tapi tidak membuahkan hasil Ya jadi itu positif bagi Chelsea Kedua adalah yang saya lihat bagus dari pertandingan itu ya Yang gue lihat bagus adalah pergerakan Nicholas Jackson sih sebenernya sih Walaupun dia gak mencetak gol Dan dia seharusnya sih mencetak gol ya Tadi dia punya beberapa kesempatan bagus untuk membobol gawang Ellison Tapi sepanjang pertandingan movementnya dia, pace-nya dia, strength-nya dia Itu mungkin suatu hal yang Chelsea idamkan dalam beberapa musim terakhir Dia perfect untuk leading the line Dia punya upper strength bagus terutama ketika dia sempat one-on-one dengan Ellison tadi ya Tapi dia punya upper strength bagus untuk menahan Konate yang berusaha menjaganya dan bisa melepas tembakan So it's a good start for him, baru 22 tahun Memang lingkat play-nya masih bisa ditingkatkan Composure di kotak penalti juga bisa Tapi movementnya udah bagus banget dan harus diingat Pada laga melawan Liverpool ini dia menghadapi Virgil van Dijk Yang mungkin salah satu back terbaik di Premier League dalam beberapa tahun terakhir Dan juga keeper Ellison dengan penyelamatan-penyelamatannya Tapi yang jadi catetan memang backline Chelsea dalam transisi masih buruk banget ya Banyak gap, gak sejajar, komunikasi belum maksimal Ya wajar karena ada 3 back tengah itu baru ya 2 ya aksalisasi dan juga Levi Colville Colville memang datang dari Brighton kembali dari peminjaman Tapi dia adalah pemain Chelsea Jadi memang harus ditingkatkan transisi dalam bertahan Begitu juga kalau dalam transisi ya Liverpool juga Karena hal ini membuktikan bahwa mereka perlu sang gelandang bertahan itu lagi Sementara bagi Liverpool hasil ini memperpanjang rekor tak terkalahkan di Stamford Bridge menjadi 6 laga Tapi menurut saya Klopp pasti kurang puas dengan hasil ini Karena Liverpool jumlah possession yang mereka kalah jauh Mereka kehilangan kontrol mayoritas babak kedua Trent Arnold dan Virgil van Dijk setelah laga bilang bahwa mereka senang Dengan 1 poin dari pertandingan ya Sisi positif lain bagi Liverpool adalah Alisson Lagi-lagi jadi pahlawan Liverpool seperti musim lalu At least dia melakukan 3 big save ya 1 on 1 Penyelamatan yang sulit 1 on 1 Dan yang penting juga adalah penyelamatan dia last minute dari Mikaelo Mudri Jadi ya itu adalah review singkat dari pertandingan Chelsea vs Liverpool tadi Pengen lihat dong pendapatnya para sahabat kompas.com di komentar di bawah ini Tuliskan komentar kalian soal pertandingan Selamat menikmati